Kami tempatkan tiga kata dalam satu kalimat, bohir kunci juara. Bohir disini mungkin untuk Anda yang menyaksikan acara ini dan juga sedikit bingung apa sebenarnya bohir artinya maknanya dalam konteks ini bohir sebenarnya aslinya dari bahasa Belanda, pemilik modal, pemilik proyek itu asti awalnya. Tapi kemudian kata-kata bohir ini kemudian sering dikaitkan dengan politik terutama dengan adanya gelaran pemilu termasuk juga pemilu 2024. Dalam pemilu kemudian dimaknai agak bergeser sedikit menjadi pemberi modal politik. Nah kemudian saat ini beredar bahwa untuk bisa memenangkan pemilu menjadi capres atau menjadi presiden dan wakil presiden itu capres-capres butuh lebih dari sekedar popularitas, butuh lebih dari sekedar visi misi. Tapi harus ada bohir yang menjadi backing mereka sehingga kojer lancar, dukungan logistik juga mengalir begitu kencang. Benarkah hal seperti ini untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita dan juga menjawab pertanyaan yang ada di benak Anda juga mengenai hal ini? Sudah hadir di samping saya para narasumber. Yang pertama yaitu merupakan Ketua DPP PDIP, Bapak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga beliau merupakan Kepala Bakom Setelah Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Herzaki. Dan saya yakin juga Kang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik ini juga punya catatan yang pasti mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Putri selamat malam. Dan juga bukan wakil dari PDIP, Demokrat saja yang bergabung dalam perbincangan ini. Perwakilan dari Gerindra juga akan memberikan pandangannya ataupun juga komentarnya. Termasuk betul atau enggaknya mungkin juga bisa buka-bukaan pada malam hari ini. Bergabung dengan kita secara daring dari luar negeri yaitu Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Putri. Baik. Dan langsung saja saya akan awali perbincangan ini dari catatan dari Kang Ujang. Kan betul tidak sih ada yang namanya bohir dalam setiap pegelaran pemilu begitu? Dan apakah betul bohir ini kemudian yang menjadi penentu sebenarnya capres ataupun capres itu bisa melenggang mulus, bisa memenangkan pemilu? Ya dalam demokrasi liberal seperti saat ini, kunci utama dalam konteks pertarungan politik itu sebenarnya ada di gizi atau isi tas. Saya akademisi ya. Memang perlu popularitas, elektabilitas, aseptabilitas gitu kan, kedekatan dengan masyarakat. Tetapi saya melihatnya jauh gitu loh. Kenapa saya bilang, kenapa saya punya pengalaman Mbak Putri? Oke, seperti apa pengalaman ya? Ya, pengalaman saya kan dekat dengan elit juga. Saya tidak buka ya. Ketika misalkan 2014, saya punya senior. Senior itu ya memang mengelola, mengelola keuangan apa namanya koalisi partai ya. Koalisi partai baik. Untuk katakanlah, mohon maaf ya, diberikan kepada masyarakat. Dan ini saya langsung, apa namanya, saya ketahui langsung. Oleh karena itu saya bilang, dari mana uangnya? Dari A gitu kan. Berapa jumlahnya? Sekian. Dari mana uangnya dari A? A ini bukan bagian dari partai tersebut? Ya tadi ada bohir dulu, ada penyumbang dana. Kalau sekarang disebut bandar lah, kalau bahasa ringannya gitu. Tetapi memang ini kan selalu dibantah oleh banyak partai politik. Tapi fakta dan kenyataan itu saya melihat langsung. Itu fakta yang ditemukan? Fakta yang saya lihat begitu. Karena saya kan lama Mbak Putri di politik. Betul, betul. Sebelum saya masuk dunia akademisi gitu, saya lama juga ikut-ikut di politik itu. Jadi saya melihat langsung bahwa mendalami itu ada. Yang kedua, saya melihat misalkan indikasi kecil aja. Pilkada DKI kemarin kan ada tuh ribut-ribut masalah hutang-piutang gitu kan. Itu kan dikelir itu. Itu kan ada penyandang dana lah untuk biaya pilkada dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks dua hal ini aja, saya melihat ya memang ya suka tidak suka, senang tidak senang. Ya faktor finansial, uang itu menjadi pendorong. Walaupun memang katakanlah kalau caleg-caleg yang hebat, wah bukan pendorong utama gitu. Tapi jangan lupa, saya juga mohon maaf Mbak Putri, saya jadi ketua tim sukses. Saya tahu persis juga bahwa berapa misalkan uang yang harus dikeluarkan, mohon maaf ya Bang Nusinlan, Bang Herjaki, oleh anggota DPR tertentu untuk bisa memenangkan pertarungan. Saya tahu persis hitungannya rinci begitu. Oke, berapa kalau di catatan ataupun pengalaman dari Kang Jawa, berapa yang butuhkan untuk menang capres, 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 atau pun juga? Itu dapilnya, dapil kalau kita bicara pirek dapil. Berarti ini pirek dapil, oke. Kalau pirek ada tergantung daerahnya, kalau pil pres ya ada angkanya. Kalau saya kemarin menyebutkan, saya bilang ada penyandang dana, pengusaha tertentu ya, ini cerita Pak. Di media saya umumkan ada 4 triun, mau menyumbang ke capres tertentu, lalu saya dibully banyak. Di telepon saya sana kemari, banyak yang menelpon ke saya, Kang Ujang, tidak seperti itu, dan lain sebagainya. Itu mengkonfirmasi kenyataan bahwa saya sungguhnya, bohir-bohhir itu, gitu ya, ada. Tetapi memang selalu dibantah. Dan faktanya, kenyataannya saya melihat langsung kok bahwa uang-uang itu ya ada. Berarti kalau capres, cawapres, ataupun apapun itu, termasuk juga caleg, mereka kemudian berhasil meraih kemenangan, bukan murni berdasarkan visi misi. Tidak laku sama visi misi, tapi berdasarkan siapa menjadi backupnya? Dalam demokrasi elektoral seperti saat ini, saya begini, tetap yang namanya kemampuan harus ditonjolkan. Kehebatan atau prestasi pribadi juga harus diangkat di depan publik. Itu penting, track record juga menjadi penting. Tetapi dalam konteks demokrasi liberal ini, biayanya tinggi dan mahal. Makanya selalu mengeluh, kan? Banyak calon kepala daerah, anggota legislatif, biayanya besar memang. Demokrasi biayanya tinggi dan besar. Keuangan parposnya ini tidak cukup? Enggak, anggaran biaya partnya cuma seribu, satu suara, agak sulit, agak berat. Saya juga punya teman, Mbak, yang akan maju di sekarang, 2024. Itu juga luar biasa pengeluaran uangnya untuk membuat tim, ya kan? Untuk yang lain-lain, ini belum kampanye loh. Ya, maksud saya, ya terserah dari partai politik ya, mau membantah ataupun, saya mengalami dan tahu persis itu, gitu. Oke, kalau Anda kemudian sampai menggelotorkan uang segitu banyak, angka yang dicontohkan oleh Kang Ujang, ini mungkin juga temuan dari Kang Ujang di lapangan adalah senilai 4T, itu kan, tiliunan. Ketika Anda memberikan uang tersebut, artinya harus dapat barter, dong? 4T itu sumbangan. Baik, baik. Sumbangan. Ya, sumbangan untuk cabas tertentu, ya kan? Ya, saya langsung mengatakan, ya nanti paling kompensasinya minta dua menteri. Itu juga terjadi. Kompensasinya seperti itu? Ya, biasa itu, Mbak. Baktunya adalah menteri, jabatan menteri, itu yang ditransaksikan. Oke, jadi uang triliunan dikelotorkan, sebagai gantinya adalah dijanjikan jabatan menteri. Ada jabatan menteri, jangan lupa, kita ini kan gini, antara kekuasaan dan penguasa, itu saling tergantung. Makanya, mohon maaf, kalau boleh saya katakan, misalnya pengusaha-pengusaha itu kan pasti hidupnya, mohon maaf, dari, apa namanya, kepentingan dari penguasa. Ini berkelindahan. Nah, dalam konteks ini, ya mendukung-mendukung aja. Ini membiayai, ini memenangkan. Ketika menang, ya kompensasi, dong. Ini sama juga di pilkada juga seperti itu. Makanya, mohon maaf, lingkaran setan itu masih terus berjalan. Sekali lagi, mau dibantah, mau tidak, saya mengetahui itu. Maka, saya sampaikan, bahkan saya ke Bupati, kata, Bu, habis berapa? 40M, Pak Ujang adanya. Menang memang, tapi periode keduanya ditangkap Bupati, ditangkap KPK. Ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu, ya saya persis, apa namanya, tahu betul gitu ya. Maka, saya rinci, saya tahu persis. Oleh karena itu, ya ke depan, bagaimana membangun sistem yang baik, yang bagus. Tapi, kalau berdemokrasi, biayanya mahal. Pasti bertarungnya dengan tadi, dengan mengandalkan, Bohir-Bohir itu dulu gini, Mbak Putri. Dulu, Bohir-Bohir itu pengusaha itu, mohon maaf, dulu mendukung orang. Jadi, kepala daerah didukung. Lalu, jadi anggota legislatif didukung. Sekarang tidak. Sekarang kadang-kadang menjadi pemain. Maksudnya apa? Pengusaha ini, pengusaha jadi pemain. Langsung, dia jadi kepala daerah. Jadi gubernur, lalu jadi anggota legislatif. Ini sudah mulai. Dia sendiri yang berperan seperti itu? Ya, tetapi kalau Bohir-Bohir yang besar itu ya tentu, bermain di wilayah lain lagi. Tapi, ya itu saya katakan secara objektif saja. Untuk biar publik juga kita sama-sama belajar. Tentu tadi saya banyak mendapatkan bantahan dari partai politik. Tapi ya, karena saya gaumnya juga dengan partai politik, saya tahu persis. Baik, makanya kami pertemukan malam ini, Kang Ujang langsung dengan perwakilan partai politiknya, Demokrat, PDIP, dan juga Gerindra. Tapi nanti kita akan berikan kesempatan panusiruan, Bang Herzaki, dan juga Bang Antri untuk bisa berikan entah itu kemudian mengiakan, tapi juga sanggahan atau penjelasan, konfirmasi seperti apa setelah jadah berikut ini. Kami segera kembali. Kita lanjutkan berbincangan. Anda sudah mendengarkan dari catatan, temuan di lapangan. Menurut Kang Ujang, seperti apa kemudian Bohir ini berpengaruh dalam setiap pemilihan untuk bisa mendukung capres-cawapres, termasuk juga koalisi tadi dari cerita pengalaman Kang Ujang. Langsung saja mungkin Pak Nuswem bisa diberikan tanggapan. Terima kasih. Jadi kalau untuk capres-cawapres, untuk PDI Perjuangan mungkin tidak kenal ya, istilah bohir itu, pengusaha dan sebagainya. Ini mungkin apa yang saya sampaikan terlalu berlebihan, tapi berdasarkan catatan, pada waktu tidak usah jauh-jauh, pemunculan Pak Jokowi, itu pun juga yang awal, itu berarti sudah dua kali keputusan menjadi calon presiden. Tidak terlihat itu, apalagi setelah yang terakhir ini, Ibu Megawati memutuskan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden PDI Perjuangan. Apakah ia ada tertangkap, itu adalah sebuah pengaruh atau tekanan dari pemilik modal, seperti yang kayak-kayanya di tempat kita tidak mengenal hal tersebut. Terus sumber dananya dari mana Pak? Kekuatan kita tentu adalah kekuatan kepercayaan rakyat, karena itulah pemahaman dasar gotong royong, berkaitan dengan kebutuhan tentu tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melewati sebuah perjalanan pemilihan, baik itu presiden, calon presiden maupun untuk legislatif, tentu membutuhkan hal-hal yang teknis seperti di daerah pemilihan, dan untuk calon presiden tentu ya seluruh Indonesia. Tapi kami mendasari kepada kebersamaan gotong royong bersama seluruh rakyat dan warga partai kita, seluruh kita bersama-sama, itu terlihat dari apa kalau Ibu Megawati mengeluarkan perintah harian untuk tiga pilar, kita bergerak bersama-sama untuk memenangkan calon presiden. Ini seolah-olah sepertinya ini kalimat-kalimat normatif, tapi sesungguhnya ya memang begitulah di tempat kita. Jadi sumber dana logistik yang begitu besar, DAPC-WAPC dari kader internal? Kader internal, itu masing-masing kan tentu ada yang tidak berada di dalam keanggotaan, dia berprofesi sebagai bersama-sama dalam pikiran yang sama dengan PDI Perjuangan. Simpatisan, kalau misalnya membuat bendera, membuat kaos, itu kalau di jumlah ya besar. Tapi itulah gotong royong bersama seluruh rakyat, bersama seluruh simpatisan kita semua. Tapi pasti ada simpatisan yang memberikan nilai dalam jumlah besar. Itu sudah terjadi, ini bukan ngomong saja, kita sudah melakukan itu untuk kesekian kali pemilu. Ya mungkin bisa saja, tidak tahu kalau di tempat lain ya, tapi kalau di tempat kita mohon maaf. Istilah bohir, istilah pengusaha itu tidak ada. Bahkan akibatnya, karena PDI Perjuangan tidak begitu dari sisi pengusaha besar begitu ya, kami tidak memiliki hal itu, maka kadang-kadang juga setelah penyelenggaran pemerintahan, meskipun menang pemilu, tidak banyak berperan pada ruang-ruang itu yang mengisi malah pihak lain. Untuk mengambil peran pada sisi, dalam tanda kutip mungkin akibat menang pemilu, kekuasaan itu, pihak lainlah yang mengisi ruang tersebut. Itu kenapa? Karena memang kita tidak terlahir dari, mohon maaf, mungkin partai yang lain memiliki banyak mengurus yang jadi pengusaha-pengusaha besar, ya kami tidak dalam karakter seperti itu. Oke baik, mengklaim tidak ada bohir pengusaha yang menjadi backing dari PDIP. Oke, kalau Gerintra Bang Andre. Bang Andre bisa menengah suara saya? Ya, silakan. Oke Bang Andre. Ya, sama seperti Pak Andesirwan, kalau kami kan partai-partai kader ya, bagaimana kita punya selalu mengedepankan semangat gotong royong dalam membiayai seluruh kegitan partai, maupun tahapan-tahapan peminung yang ada, mulai dari pilek, pilkada, sampai pilpres. Itu yang selalu kita lakukan, Putri. Bahwa kita punya semangat gotong royong, biasanya kader itu iuran bersama-sama untuk membiayai seluruh kegitan-kegitan yang akan kita hadapi, Putri. Jadi sehingga kita jauh lebih independen, sehingga kita ke depan bisa melaksanakan cita-cita perjuangan partai, maupun manifesto partai, cita-cita yang kita inginkan untuk memajukan Indonesia, tanpa terlalu tergantung kepada yang disebutkan tadi, bohir-bohhir itu. Contoh saja, waktu pilkada 2017 ya, memenangkan pasangan Mas Anies dan Bang Sandi itu yang sekarang didukung oleh Herzaki itu, kami seluruh kader gerinda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu patungan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kebupaten, dan seluruh kader itu patungan untuk membiayai Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI. Di luar mungkin ada sumbangan pribadi Bang Sandi untuk membiayai kampanye beliau, tapi kita mengumpulkan itu miliaran, dari sumbangan seluruh kader yang ada, baik yang ada di DPR RI, DPRD Provinsi, Kota Kebupaten, itu sampai dua sampai tiga kali tahapan, bayangan jumlahnya panjang siruan. Itu yang kita lakukan untuk membiayai kampanye Mas Anies Baswedan dengan Bang Sandi yang mengantarkan Anies Baswedan menang itu mengalahkan Ahok. Itu yang terjadi. Jadi itu contoh-contoh bahkan, sebagai ketua DPRD Gerindra Sumatera Barat pun, waktu memimpin kontestasi Perkada 2020 yang lalu, kami mendukung Wakil Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Al-Maklum Nasrud Abid, itu seluruh kader gerinda itu patungan untuk membiayai kampanye Pak Nasrud Abid untuk menjadi Gunur Sumatera Barat. Jadi memang budaya kami, budaya kita gutung royong, memang kader-kader berjuang bersama-sama untuk membiayai kontestasi politik yang kita hadapi. Itu level pil ters kan itu dana yang dibutuhkan juga lebih besar, Bang. Termasuk level pil ters, saya masih ingat, Putri, saya mengalami langsung ya, waktu tahun 2019, calon Wakil Presiden kami, Bang Sandiaga, Salahuddin Uno, itu mendatang ke Sumatera Barat untuk berkampanye pilpres ya. Bang Sandi itu sebagai calon Wakil Presiden itu hanya datang dengan modal tiket pesawat. Seluruh kegiatan yang ada di Sumatera Barat itu, kami patungan, urunan untuk membiayai kegiatan Bang Sandi berkampanye sebagai calon Wakil Presiden waktu itu. Itu saya alami sendiri, Putri. Jadi seluruh biaya kampanye Bang Sandi berkeliling Sumatera Barat itu, itu kami, kader-kader gerindra, dan seluruh masyarakat, patungan, urunan untuk membiayai kampanye beliau. Jadi Bang Sandi itu datang ke Sumatera Barat sebagai calon Wakil Presiden Pak Prabowo, itu datang hanya punya modal ongkos pesat terbang saja. Gitu lah. Sisanya, kami yang urunan, pendukung beliau, baik kader gerindra, maupun masyarakat. Itulah budaya kami di Partai Gerindra. Bahwa budaya kami, budaya gotong royong, budaya urunan, karena sekali lagi, sebagai partai kader ya, partai yang selalu mendepankan dan mengusung kader, bukan kutu loncat ya. Jadi kami memang, memang tentu akan patungan, karena yang akan kita usung adalah kader sendiri. Dan kami meyakini, dengan gotong royong, semangat perjuangan akan semakin kuat, semakin solid, sehingga setelah menang, insya Allah, betul-betul independen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Seperti itu, Putri. Itulah budaya kami di Partai Gerindra. Mungkin saya menambahkan sedikit, karena tadi menyinggung soal pesawat. Mengusung kader, pesawat baik. Sebagai contoh, belum lama ini, berapa minggu yang lalu, berapa hari yang lalu, calon presiden dari kami, Kanjar Pranowo, berkunjung ke Jawa Timur. Dalam satu pulau yang sama, tempat dia bekerja sebagai gubernur Jawa Tengah. Saya tidak menyebut calonnya, yang satunya sama-sama di, kalau keluar Jawa memang tidak mungkin, selain menggunakan kapal laut atau pesawat. Maik mobil kan tidak mungkin lompat, apa namanya, lompat pulau. Ini untuk hal yang sama, Kanjar Pranowo menggunakan, kendaraannya Innova itu, dari Semarang menuju ke Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena ini memang kita bersama-sama, dalam kondisi, berangkat dalam kondisi, apa adanya, bersama-sama. Untuk yang sisi yang lain, pada sama-sama menuju calon yang lain, pakai private jet, itu tidak punya kemampuan. Kami, mobil saja. Oke, Pak Tengsirwan. Itu ada. Pak Tengsirwan itu, terjadi di Jember itu. Baik, Pak Hesaki mungkin bagaimana juga melihatnya? Kalau dari kami melihatnya begini nih, bagaimanapun kalau kita bicara, mengenai kembali lagi kepada Demokrat. Kalau saya kan dari Demokrat ya, selama ini, Mas Ahaye, saya mengikuti perjalanan beliau, dari Pekada Jakarta, sampai dengan sekarang. Nah, sejak ke pengurusan beliau, 2020 ini, terasa sekali, terasa sekali bagaimana kami yang di luar nih, di luar, sebagai oposisi, di luar pemerintahan, ya bagaimana kita bisa bekerja dan bergerakkan, tidak mungkin. Tidak ada menteri nih kan. Kalau ada menteri kan, sekalian jadi menteri, keleng-keleng orang tahu, prestasi menteri itu, bisa dianggap sebagai kode-kode prestasi dari kader, dari partai itu. Kan begitu, itu sah. Itu wajar saja gitu. Kami kan tidak ada gitu. Sehingga etalase kami adalah, ya yang menggunakan baju Demokrat, dimanapun berada, ya itulah kerja keras dari Demokrat. Rakyat akan melihat itu gitu, menilainya dari itu. Nah, sehingga ketika itu, Mas Ahai meminta kepada kita semua, waktu itu seluruh Indonesia, belum menyampaikan, kita harus bantu rakyat. Karena waktu itu COVID. Bantu apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Tidak perlu harus pakai tenda megah, besar, atau seremoni, tapi kita hanya punya, katakanlah tadi, ada yang mampu 50 bungkus nasi, kasih 50 bungkus nasi. Ada yang mampu mengasih 100 box masker, kasihlah masker gitu. Jadi, tidak ada patokan bahwa semua itu harus seperti apa, dalam konteks harus sebesar apa, tetapi bantu aja masyarakat. Ternyata itu luar biasa, ternyata kader-kader, pengurus, dan juga anggota dewan di seluruh Indonesia itu, menggunakan, tadi, mengikuti arahan dari Mas Ahai. Karena Mas Ahai sendiri, sebelum mengarahkan itu, memberikan instruksi itu, beliau mencontohkan sendiri. beliau mengangkat-ngangkat masker, ada bantuan, segala apa, membawa ke masyarakat, warga sekitar. Nah ini, jadi ada leadership by example dulu. Ini kalau kita bicara mengenai tadi, ini sebelum masuk ke arah popularitas dan bohir ini. Nah jadi, memang kalau di Demokrat seperti itu, leadership by example, Mas Ahai sendiri mencontohkan, kita bantu masyarakat, nggak perlu malu, kita punya apa, kita bantu aja. Akhirnya, ini menjadi suatu gerakan yang luar biasa di seluruh Indonesia oleh kader-kader Partai Demokrat. Dan itu kenapa kami bisa tahu, karena mereka kami wajibkan, setiap kali berkegiatan, harus difoto dan diposting di media sosial, sebagai bentuk akutabilitas. Bahwa eh, partai politik ini bergerak loh. Bahkan dengan dana sendiri, dengan dana dari milik perbadi kader, kita bergerak bantu rakyat gitu. Nah ini, ini yang menjadi semangat. Nah sehingga kalau tadi ditanya mengenai popularitas dan bohir, apakah di Demokrat tadi seperti itu? Ya sampai dengan saat ini, yang saya tahu, saya cermati, itu semua kekuatannya berasal dari dalam, maupun juga tadi sama, dari simpatisan. Dalam menjalankan operasional partai, sehari-hari bagaimana membantu rakyat. Ya kita masih memahami, namanya juga parpol yang dulu pemerintahan gitu kan, ada keterbatasan, tetapi ternyata, Alhamdulillah, itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Sehingga kita tahu, dalam tiga tahun ini, survei Demokrat, cukup sifat, dan peningkatannya. Ada peningkatan yang signifikan. Nah, kita masuk ke tema nih ya, sebagai pengantar, kebicaraan, ke Pilpres, dan popularitas, dan bohir nih, kalau kita cermati. Kalau kami melihatnya begini, kami saat ini mendukung Anies Baswedan, karena beliau adalah figur perubahan, representasi dari koalisi perubahan, yang merupakan aspirasi dari masyarakat, ketika Mas Ahye, dan seluruh anggota dewan, maupun kadur kami, berkeliling ke masyarakat. Nah, kalau kita bicara, maaf nih, masalah bohir, ya kami mendukung Anies Baswedan ini, tidak ada apa-apa loh. Komitmennya adalah punya semangat sama, punya platform yang sama. Gak ada ini, mohon maaf, transaksional, tech and gator, gak ada. Ini saya sampaikan di sini, apa adanya, biar Indonesia tahu ya, bahwa kami mendukung Anies, karena punya kesamaan visi, misi, dan platform. Tidak ada perpindahan, mohon maaf, kardus kah, gitu ya kan, koper kah, gitu ya kan, atau rekening yang lain-lain, gitu loh. Ini kan, biar clear, biar jelas, nanti takutnya kan, Bang Ujang tidak punya pengalaman, ya mungkin ada pengalaman, ya kan namanya pilkada 514. Calonnya dua aja, udah seribu lebih ya Bang Ujang ya kan, macam-macam variasinya. Tetapi sepanjang yang saya tahu tadi, kalau kita bicara mengenai pilpres, ya clear, saat ini hubungan kami dengan masa Anies, ya selaku capres kami, ya tadi, karena punya visi, misi, platform yang sama, dan punya keinginan bersama untuk berjuang, memperjuangkan perubahan. Masuk satu hal lagi, terakhir, terkait dengan popularitas dan bohir. Kalau kami melihatnya begini, semakin populer, semakin baik calon yang akan kita usung, akan semakin minim dana yang kita butuhkan. Nah itu yang kami melihat, ini ada hubungannya mungkin di situ. Tetapi begitu, begitu ya, begitu capresnya, mohon maaf gitu, elektabilitasnya tidak bagus, partenya kurang mendapatkan sanggupan positif di lapangan, ya tentu pembiayaannya makin besar. Sama kayak caleg. Caleg kalau misalnya rajin turun, kami ini kan diminta turun ke lapangan nih. Saya sendiri, saya saat ini berencana nyalek di Kalimantan Barat 1. Saya sudah 2 tahun keliling, di Kalbar ini, di kampung saya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita mengurus partai, mengurus usaha, mengurus keluarga, kita harus menyempatkan diri terus, turun ke lapangan ke masyarakat. Kenapa? Tidak ada jaminan gitu, tidak ada jaminan bahwa kita bisa dipilih, kalau tidak mau turun ke lapangan. Nah itu tadi, kira-kira sekedar bayangan awal, tapi kita terbuka nih, buat diskusi mungkin mengaruh ke yang tadi Bang Ujang sampaikan. Betul kan Ujang itu sangkaan dari 3 partai, semuanya kemudian bersih kukuh, bahwa sumbernya dari mana? Dari urunan, patungan kader-kader, dan juga gotong royong. Tapi cukup nggak sebenarnya? Semua itu kemudian untuk bisa membiayai, untuk menjadi penutup dari ongkos capes-copes yang tentunya begitu besar. Nanti Bang Ujang ya, setelah jika kita akan berikan komentar, tapi setelah jadwal berikut ini, kami setelah kembali. Kita akan kembali lagi perbincangan, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bang Ujang untuk bisa menanggapi semua sangkaan dari 3 partai dalam perbincangan ini. Ya kita lihat begini, ya kalau menurut saya itu kurang nutup ya, kalau biaya partai, misalkan seribu ya, persuara, itu kan berapa sih untuk dibagi kepada misalkan caleg atau pincah pres? Ataupun kalau sumbangan pun gitu berapa sih? Nah saya melihat begini, pengalaman Pak Sandi sudah mengaku itu. Beliau kan katakan hampir 1 triliun, ya kan, mengeluarkan dana untuk pil pres. Artinya kan itu sudah berapa? Sudah kuat. Dan jangan lupa, Pak Sandi kan bagian daripada apa nanya, pemilik modal juga yang kuat. Nah harta kekayaan ini sudah 10 triliun, itu yang katakanlah yang jelas gitu kan, kita nggak tahu juga. Nah saya mengatakan, ini kan jelas, bahwa ini ada indikasi bahwa biaya pil pres itu tidak sedikit, dan besar, dan tinggi gitu. Oleh karena itu, ya kita yang nyata-nyata saja, menjelaskannya ke publik, bahwa ini ada, penambahannya ini nyata gitu. Kalau gotong-koroyong, gotong-koroyong, patungan-patungan dan sebagainya, tidak belum cukupi Kang Ujang? Ya saya melihat tidak ya, saya keliling mbak, saya keliling Indonesia juga, saya ngisi di DPRD gitu, ke kampus-ke kampus, bertemu dengan banyak kalangan gitu, berdialog gitu, kan melihat, ya mereka juga curhat. Ya Pak Ujang katanya, kadang-kadang memang begini, kalau memang mereka tidak punya uang, memang yang DPRD itu kadang-kadang minjam. Memang iya itu. Tapi dalam konteks kita pil pres, saya tidak yakin kalau pil pres ini, ya Bang Nusilan mungkin ya, PDIP mungkin, punya sejarah seperti itu, ya tidak gitu ya. Tapi dalam konteks yang lain, saya tadi merasakan, dan memang saya menemukan gitu, bahwa fakta itu ada. Jadi saya mengatakan, kalau pil pres itu tanpa biaya, ya nggak mungkin. Urunan juga hanya sekian persen gitu, kalau saya katakan. Karena saya kalau hitung-hitung gitu ya, banyak yang mengatakan, bahwa saya diskusi juga dengan para politisi, ya di angka 100. Bahkan saya berbicara dengan Bang Faisal Basri, katanya untung, mohon maaf ya, kalau bisa dibantah juga, untung batu bara aja, 8.500 tiliun. Kalau untuk membiayai pil pres saja, cuma 100 tiliun. Jadi kecil lah katanya, para bohir itu, apa namanya, untuk bisa menyumbang, katakanlah ya, capes-cawa pres itu. Soal nanti, tadi saya terkonfirmasi saja, 1 tiliun, katakanlah yang sudah dikeluarkan, kurang lebih oleh Bang Sandi saja, sudah mengatakan, bahwa pil pres itu tinggi. Biayanya begitu. Baru capes itu padahal. Baru capes. Ya karena begini, berkoalisi, mohon maaf, no freelance di kita itu. Tidak ada makanan siayang gratis, di politik kita itu. Selalu ada. Oleh karena itu, pasti ada kompensasi-kompensasi lah. Walaupun terkait dengan koalisi dan lain sebagainya. Jadi itu hal, menurut saya hal yang biasa dalam konteks berdemokrasi. Tetapi, faktanya memang bahwa, ya ada perputaran uang itu, sumbangan misalnya sini. Sama mbak, kalau misalkan saya ingin menjadi bupati, itu pasti ada yang nyumbang kok. Sudah, pasti ada yang datang ke saya gitu. Sudah pasti itu. Suka tidak suka, senang-senang seperti itu. Pipes-pipes sama dong. Karena begini, kepentingan, mohon maaf ya, pengusaha gitu. Kalau dalam teori itu kan selalu, selalu dia akan menempel kepada kekuasaan. Nah, ini kan banyak izin-izin tambang dan lain sebagainya, itu perlu juga diamankan. Itu, maternya adalah itu. ini kan bisa nyumbang-nyumbang. Dan memang kalau seorang nyumbang, pasti diterima dong. Gak mungkin orang yang nyumbang tidak diterima. Dalam konteks apapun, mau pilpres, mau pileg, mau pilkada. Jadi, saya melihatnya kalau sumbangan, iya, di partai politik pasti terjalin. Gotong-royong, iya. Tapi, saya meyakini kurang mencukupi. Karena biaya kita itu tinggi. Saya kasih contoh dari satu partai, saya tidak sebutkan. Tadi pilpres ya, kita pilih gitu ya. Itu bahkan di partai tertentu gitu. Calangnya itu ya, menebar di hari-hari itu sampai 800 ribu amplop. Sampai 500 ribu amplop. Dan ini, ini ya fakta-fakta yang saya temukan gitu. Selama saya, apa namanya, ya pernah jadi tim sukses, pernah mendalami dengan senior-senior di partai, lalu juga saya meriset gitu. Itu terjadi. Oleh karena itu, saya tidak aneh dan tidak heran, tadi biaya yang besar, baik yang tinggi demokrasi kita itu, memungkinkan orang untuk bisa menyumbang. Oke. Ya, yang menyumbang ya tentu orang yang punya uang, yang punya kapital, begitu. Tadi, ya, saya meyakini juga, saya tidak menyalahkan, eh, bapak-bapak yang partai di gotong-royong. Iya, pasti ada gotong-royong itu. Tapi, berapa sih jumlahnya, untuk membangun sebuah kekuatan, di pilpres begitu. Baik, gotong-royong memang ada, Bang Andre, tapi berapa sih kemudian yang berhasil dikumpulkan? Kayaknya masih kurang. Itu kalau catatan dari Kang Ujang, Bang Andre. Ya, ya, Putri, oke. Ya, saya kan bicara konteks pengalaman saya ya. Misalnya kan, waktu pilpres 2019 itu, saya bertanggung jawab, mengurus Bang Sandi, datang ke Sumatera Barat. Nah, saya tahu persis, waktu itu Bang Sandi datang ke Sumatera Barat, beliau datang dengan tim, ya, biaya tiket pesawat, beliau yang, biaya sendiri, sisanya, itu kami, kader-kader Gerindra, dan pendukung beliau, di Sumatera Barat, itu yang membiaya urunan, untuk bikin kegiatan. Itu, itu faktanya. Apa yang harus saya ceritakan, karena memang faktanya di Gerindra, kami, biayanya biaya urunan. Itu yang kami alami, dan lakukan. Apalagi kalau kata, menutip kata Ujang, atau kata Herzaki tadi, bahwa, asalnya, ya, tentu, yang membutuhkan biaya itu, yang elektabilitasnya rendah, ya. Nah, Alhamdulillah, saat ini Pak Prabowo, salah satu elektabilitas tertinggi juga. Sehingga, biaya kampanye tentu, tidak terlalu besar nanti, Dan kami meyakini, dengan gotong royong, kader, dan juga pendukung Pak Prabowo, insya Allah, kita, bisa bersama-sama, mengantarkan Pak Prabowo, menjadi Presiden Republik Indonesia, tahun 2024. Jadi, saya tentu harus menjawab, sesuai, dengan, yang saya alami, gitu. Itulah yang saya alami, gitu. Seperti itu. Ya, Pak Nusirwan, soal penyumbang-penyumbang, pasti ada, kata Kang Ujang, tapi kemudian, minta kompensasi, terhadap apa, yang disumbangkan, yang begitu besar, tapi mungkin nanti, Pak Nusirwan bisa berikan tanggapan, Bang Herzaki juga, setelah jadwal berikut ini, kami segera kembali. Baik, di segmen terakhir ini, kami berikan kesempatan, kepada Pak Nusirwan, juga Bang Herzaki, atau bisa memberikan panyata penutup. Silahkan, Pak Nusirwan. Jadi, kalau tadi, kembali saya katakan, kita semua, bergotong royong, untuk salah satu event, konstitusi demokrasi ini, gotong royongnya itu, secara total, gotong royong perasaan, gotong royong, fisik, untuk bekerja, apapun yang dia miliki, jadi, tidak maksud kami ada, gotong royong juga, cara berpikirnya bersama-sama, kalau ini semua sama, maka, tidak ada istilahnya, seperti yang, Pak Putri tadi katakan, tentu, nanti kalau sudah menang, kita akan, diminta untuk, ada, kompensasi, kompensasi, atau kontribusi, karena kalau sudah bicara itu, berarti sudah cara berpikirnya, sejak awal, memang bukan sebuah kebersamaan, transaksi berarti, itu sudah transaksi, itu tidak, di, di, kultur kita tidak begitu, sebetulnya, saya, melihat hal seperti itu, jadi kalau katakanlah, soal kebutuhan, hal-hal teknis tadi, yang disampaikan, berderet-deret oleh, Kang Ujang, itu, ya memang, itu memang betul, membutuhkan untuk, menyelesaikan saksi, kan tidak mungkin, kita hanya, bermodalkan terima kasih, itu ya, tentu, tapi ini sekarang, mengatasinya, kita bersama-sama, bergotong royong, kemudian, katakanlah, mau membuat bendera, bendera itu kan, tidak untuk satu dua orang, tapi semua seluruh warga, partai tersebut, yang memang, bernaung di dalam partai tersebut, ya, benderanya bersama-sama, kita bikin bersama-sama, kan begitu, nah, hanya saja, kalau misalnya, kita tidak mampu sendiri, tentu, ada rekan-rekan kita, meskipun dia tidak maju, sebagai apa, kecuali kalau sudah untuk calon presiden, itu aspeknya sudah nasional, sehingga kebersamaan, gotong royong yang saya masukkan, itu secara total, tidak bisa, tinjauannya itu, nanti kalau aku bantu, nanti saya akan mendapatkan sesuatu, itu gotong royongnya, ini semua sukarela ya Pak ya, semua harus bersama-sama, bukan sukarela, tepatnya mungkin ya, kalau gotong royong, ya secara pikiran, maupun, apa, fisik, apa yang kita lakukan, ya bersama-sama. Baik, kami pahami itu, Bang Herzaki terakhir. Ya, terima kasih Pak Putri, bagaimanapun kita lihat, realita politiknya adalah, kalau dari demokrat saat ini, kita berupaya dengan kekuatan sendiri, apalagi kami di luar pemerintahan, ya, tidak memiliki banyak insentif, terkait dengan keberadaan kami di luar ini, gitu, tentu saja, ya, ada kekuatan pengurus, ada kekuatan dari kader, ada kekuatan dari anggota legislatif, tapi juga banyak simpatisan, gitu, ya, misalnya saja, saya pada saat, Pak Amo Maju, apa, legislatif, ada teman-teman saya, teman-teman, satu angkatan di SMA, chip in, gitu, ya, beberapalah, eh, saya bantu tingkat pesawat, saya bantu apa ya, ya, ini kan, hal-hal yang sederhana, kegotong royongan tadi, karena merasa, tapi tolong, nggak bantuan apa-apa ya, iya nggak, tapi tolong buat DPR RI lebih baik, gitu, itu yang mereka sampaikan ke kami, gitu, nah inilah yang saya yakini, bahwa berpolitik juga masih bisa kok, ada ruang untuk teman-teman yang punya idealisme, selama kita yang sama-sama punya niat baik ini, ayo kita berkumpul, oke, baik, terima kasih Bang Herzaki, Pak Nusuman, terima kasih, kamu juga terima kasih, Pak Nusuman, Pak Andri juga terima kasih tentunya, dan perbincangan ini, semoga menjadi penutup jumpa kita malam hari ini, satu lagi, Anda bisa menyaksikan dua sisi yang akan membahas mengenai kontroversi Al-Zaitun, saya Putri Viola Pami, selamat malam, sampai jumpa.